Pemirsa kericuhan hingga baku hantam terjadi saat pleno rekapitulasi suara pemilu di kecamatan Lembar, Lombok, Barat. Masa emosi karena calon legislatif yang didukungnya mendapatkan hasil suara sedikit. Kericuhan terjadi saat sejumlah orang yang merupakan simpatisan seorang calon legislatif dari Partai Nasdem menerobos masuk ke dalam arena rekapitulasi suara. Mereka emosi hingga membanting kursi meminta rekapitulasi suara di kecamatan Lembar, Lombok, Barat dihentikan. Panitia pemungutan suara dituding melakukan kecurangan dan menguntungkan salah satu calon hingga membuat mereka emosi. Aksi tersebut juga diwarnai baku pukul antara warga dengan aparat keamanan yang berusaha mencegah masa mengambil kotak suara. Beruntung, petugas keamanan bisa mencegah keributan meluas dan mengamankan kotak suara. Tidak ada korban akibat kejadian ini namun proses rekapitulasi tingkat kecamatan sempat tertunda. Terima kasih telah menonton!